selamat menikmati Oke, video kali ini gue pengen sharing nih, atau membagikan tutorial dimana gue ada proyek mau pasang double dim double dim 7 inch mereknya nih, merek shansui ini double dim mirroring biasa doang tanpa android dia ukurannya 7 inch masih baru ya masih baru masih baru ini mau gue pasang di sini, di dashboardnya Mazda Baby Boomer Mazda Baby Boomer yang lagi diselimutin ya oke guys untuk langkah pertamanya lo untuk bisa tau mana bagian harus dipotong, mana bagian harus dibuang lo harus menyelesaikan dulu dengan ukuran double dim kalian ya, karena biasanya beda merek dimensinya akan beda sedikit ya panjang lebar bahkan beda sedikit kalau saya pribadi saya ukur pakai mematran atau bisa juga kita seperti ini kita bikin mal ya seperti ini saya bikin nih di kardus ya ini depannya untuk layar ya yang ini untuk belakangnya saya bikin pas ya jatuhnya jadi nanti akan saya paskan disini jatuhnya kenapa? karena sayang ya kalau jika menggunakan ini langsung kita pasin-pasin nih khawatir ini bakal lecet kalau saya pribadi ya karena masih baru makanya saya coba menggunakan mal-mal ini aja untuk coba mengukurnya ya disini kan kita dapat ukuran nih yang ini panjang untuk lebar mukanya dia itu sekitar 10 cm kalau gak salah ya 10 cm disini kita ukur dulu nih 10 cm semangat dari batas kita ukur dari batas paling atas ini paling atas dashboardnya ya kita lihat ukuran semangat 10 cm nya segini ya 10 cm nya ya berarti sampai batas ini nih garis ini nih untuk itu supaya dia gak longgar garis ini yang bagian sini jangan kita potong artinya yang kita biarkan kita biarkan aja nah jangan batas sampai sini nih ini garis ini ini kan dashboardnya batas seperti ini ya nah berarti kita potong batas itu sampai disini aja nih nah dari sini kita potong set nah tuh seperti ini nih kita buang ini yang ini kita sisakan ya untuk apa namanya panel AC ya guys ini untuk bagian belakang ini kita balik ini ini kita harus kita copot nih kita copot ini kita copot ini juga kita copot ya yaitu nya sebenarnya sih memang lebih gampang kalau dashboard kita buka ya dibandingkan masih terpasang di mobil kalau masih terpaksa mobil ya kita terpaksa mesti kita langsung potong ini potong 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 hasilnya mungkin akan kurang begitu rapi ya dibandingkan dengan kita copot jatuhnya kayak gitu cuman ya kalau copot lebih repot aja oke saya mau copot dulu bagian bawat-bawat belakang ini ya bawat-bawat 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 potong ini kita ratakan juga nih kita ratakan kita potong juga sampai batas ini nih paling batas yang ini ya ini ada ada garisnya kita batas ini 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 yang ini jangan karena kita menyesuaikan dengan ukuran double dimnya yang 10 HP ini kalau ada pasnya ukurannya oke nanti untuk bagian belakang ini kita menyesuaikan aja dengan yang ini nih tulangan ini nanti kita potong juga oke ini guys ya jadi ini pun saya copot ya apa bagian bukar busa-busa atasnya ini yang saya copot ya untuk mempermudah ya nah ini juga kita copot nih tentunya ya copot copotnya juga gampang nah disini kita kasih batas-batasnya ya jadi yang akan kita potong itu ini bagian sini kita potong rata ya kita potong rata bagian bawah ini ratakan sini ini juga dia sampai batas ini nih sampai batas ini nih potong sampai sini set nah bagian atasnya kita potong bagian atas ini nih ratakan ya sebatas ini itu yang paling nih garis lubang ini kita potong ya biar rata sama ini juga jatuhnya ya jadi supaya double dim kita langsung bisa masuk tapi itu disesuaikan juga ya dengan ukuran double dim kebetulan double dim saya sansui ukurannya dia 10 cm ya ini pas 10 cm nih nanti akan dibikin lebar sedikit ya biar masuknya lebih gampang oke akan saya coba potong dulu selamat menikmati nah ini guys ya ini proses sudah dipotong ya kalau sudah dipotong kalian tinggal ratakan aja ini bekas-bekas potongannya ya yang bagian tajam-tajamnya ini diratakan nih jadi batasnya sampai sini ya nah batasnya nih sampai sini nih ya jadi masuk double dim langsung klok ke sini ya langkah selanjutnya adalah kita tinggal ngepasin sama ini nih bracket ini belakangnya nih jatuhnya ini kita ngepasin mana yang perlu dipotong mana yang perlu diubah nanti kita coba malakan dulu dengan double dimnya nah ini guys ya bracket belakangnya sudah saya pasang nih tulangannya ya jadi nanti double dimnya akan masuk sini nih set dia akan mentok nih dua ini nih karena dua ini kan udah kita pakai buat ini nih sebenarnya nih nah ini nih ya tapi udah kita potong berarti ini udah gak pakai sebenarnya nih nah nanti yang ini nih akan kita buang nih kita buang nih kita potong nih sebatas sini kita potong kita buang terus yang ini saya belum tahu nih ini mau ditekuk sampai sini atau dibuang aja ya nanti kita lihat aja baik busnya gimana ya nah untuk yang ini nih nanti kita bentuk lagi kita ketop bentuk sebagai stopper aja belakang sini sampai sebatas panjang dari si double dim ini ya ini kan double dim saya ini panjangnya sekitar 17 cm ya kalau 17 cm berarti sekitar segini nih dia masuknya nih berarti nanti kita ratakan ini yang bagian tonjong belakang kita ratakan sebagai stopper aja buat di belakangnya dia oke nanti kita lihat prosesnya bagaimana untuk bagian sini ini tadi kan cekuk nih ya kita ketok ya kita pakai kampak ya ketok bikin rata nah yang bagian sini nih tadi kannya miring ke sini nih nah kita lurusin kita lurusin disini jadi pada saat ini kan proses pasangnya begini nah kayak gini nanti di mobil jadi double dim masuk nih kalau sini masuk masuk sini set nanti dia kan penyangga terus jadi juga nanti geser disini nih nah kan tinggal ini aja nih kita buang nih kita buang aja nih kita potong disini kita ratakan nanti kita potong pakai gerinda ya nah ini udah kita ini ya aku ngelakuk potong cuman ini titik lasanya kita gerinda nih bagian belakang nih kita berindahan titik las kayak gini kita gerinda kita ketok ya kita gerinda dulu terus kita ketok dia bahkan lepas nih titik lasnya nih disini nah kayak gini udah ya nanti kita coba pasang ke apa dashboardnya ya kita coba cek apalagi masih kurang ini asik akhirnya ya ini contoh terpasangnya ya saya belum bisa langsung pasang ke mobilnya soalnya mobilnya belum kelar ya ini sebagai gambaran kasarnya ini ya double-double untuk terpasang nah di bagian sini ada gap nih ini saya coba saya tutupin aja nih pakai bekasan karik pintu ya catunya disini oke terus di belakang ininya ada stopper nih nah disini begini seperti ini jadi sebuah stopper di belakangnya kita pasin aja biar supaya dia nggak menyelonong-menyelonong baik ke belakang oke ini aslinya pas ya oke sekian video dari saya oh iya satu lagi lupa saya ngomong nanti untuk kisi AC nya nanti kita bisa pindahkan kesini ya jatuhnya kita tinggal pasang aja ke lubang buat ininya kita pasin dengan ininya oke kalau ada kelebihan tinggal dipotong aja itu mudah tinggal kita pasin aja sama bentuk dari kisi AC nya oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like videonya apabila video ini sangat bermanfaat untuk kalian dan jangan pernah lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan oke salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati